Terima kasih. Terima kasih. Jadi bendera yang di atas kita ini adalah ada 54 negara yang di batu Aceh ketika terjadi tsunami. Untuk nama negaranya ada di batu sisi kanan dan sisi kolam. Untuk bendera yang di atas. Jadi pesan damai disampaikan melalui 54 negara melalui bahasa masing-masing. Oh gitu. Oh iya di sampingnya ada tulisan damai. 54 negara ini tidak hanya memberikan bantuan untuk Aceh juga pembangunan museum. Oh gitu. Mereka juga membantu pembangunan museum. Guys, tim Hukienis mau kasih tahu nih. Apa aja sih yang ada di museum tsunami ini? Check this out. Museum tsunami dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami 2004. Sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat andai tsunami terjadi lagi. Museum yang dirancang di Tuan Kamil ini dibikin empat lantai dengan luas bangunan 2500 meter guys. Saat pertama masuk, kita akan melewati lorong tsunami. Lorong ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kembali suasana dan kepanikan saat tsunami. Setelah itu, kita akan memasuki sumur doa. Terdapat nama-nama korban tsunami dulu. Lanjut lagi, ada lorong kebingungan. Dan untuk naik ke atas, kita harus menyeberangi jembatan perdamaian. Di lantai dua, ada ruang pamer temporel. Di ruangan ini, banyak dipajang foto-foto kejadian tsunami. Di sebelahnya, juga ada ruang pamer tetap. Di sini terdapat diorama-diorama kejadian saat tsunami dulu. Selain itu, di sini juga ada artefak bekas tsunami Aceh. Naik ke lantai tiga guys. Ada ruang simulasi. Di dalamnya, banyak terdapat alat-alat yang memberikan pendidikan mengenai gempa. Seperti mesin Sainsmograph yang berguna sebagai pengukur guncangan gempa. Lalu ada ruangan simulasi guncangan gempa. Dan contoh struktur bangunan yang tahan dengan guncangan gempa. Nah, banyak banget kan guys isi di dalamnya? Semoga rekomendasi hari ini bisa menambah referensi kamu ya. Have a good weekend! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!